hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh datang lagi dengan triptop ya oke di video kali ini kita akan membuat sebuah power supply atau modif stager HP nah uniknya disini kita bisa atur tegangan ya atau anjus ketika kita membutuhkan sebuah tegangan yang paling kecil ya kita bisa puter ini mentok di 2,2 volt DC ya kita juga bisa atur di 3 volt kemudian 5 volt ya pokoknya sesuai kebutuhan ya sesuai kebutuhan kita tinggal puter bagian trim potnya atau kita geser-geser bagian seperti ini nah ini sangat mudah temen ya sangat mudah sangat simpel bisa dipahami bagi yang Oh tidak mengerti sama sekali nah seperti ini saja kita bisa guntahkan di nilai voltnya ya Oke selanjutnya saya cek juga untuk menghidupkan kipas DC-21 volt nah ini juga sangat kuonceng ya karena kipas seperti ini tidak menunjukkan ampar yang begitu besar Oke oke jika ingin membuat silahkan disimak videonya jangan lupa like comment dan subscribe oke jadi kita menggunakan sebuah charger yang lama ya yang model lama seperti ini mungkin sekarang jarang ya tapi banyak diluatkan kalau di toko ini sudah jarang nah kita bongkar seperti ini untuk penampakannya seperti ini ya jadi ini masih menggunakan yang jadul ada TR kemudian ada jener dan beberapa resistor dan ini menggunakan opto ya dan selanjutnya elko nya ini 10 volt ya 10 volt kemudian 470 mikrofarad ya kita balik seperti ini seperti ini bagian elko yang perlu dicatot ya kemudian ada di kaki salah satu jener seperti kemarin ya Oke untuk langkah pertama ya untuk tahap ini kita bongkar-bongkar dulu ini bagian elko nya temen-temen ya elko 470 mikrofarad ini 10 volt ini kita lepas dulu seperti ini dan selanjutnya jener ini 5 volt ya jener 5 volt ini kita angkat seperti ini temen-temen ya Nah untuk temen-temen yang punya tas persis seperti ini silahkan di simak videonya mungkin ya juga berhasil juga ya oke selanjutnya kita cari bekasan ya bekas rosok-rosok ini ada jener 3 volt ya jener 3 volt ya itu ada kodenya jadi kita juga usah beli ya tidak usah beli pokoknya cari di rongsokkan saja jadi ya modalnya kosong ya pokoknya belinya rongsokkan dengan murah ya ada beberapa jenis komponen jenis komponen kan banyak jadi kita ingin membuat sesuatu tinggal cari rongsokkan seperti ini nah selanjutnya kita pasang seperti ini ya untuk simbol diodanya Oh simbol diodanya atau kakoda anuda eh pastikan sudah paham ya pokoknya samakan di BGB ya atau di samakan yang kita cabut tadi Oke selanjutnya kita pasang ya kita kita pasang seperti semula kita pasang seperti ini untuk jalurnya jener ke Okto ya Nah untuk bagian ini untuk bagi pemula penyolderanya harus ini ya melekat dengan benar kalau tidak goyang ini maka akan terjadi dikonstrating ya atau terjadi kebakaran ini bisa meletaknya selanjutnya kalian juga menyiapkan ya potensiometer ya potensio nilainya ini saya menggunakan 50k ya harusnya bisa menggunakan 20k atau 10k juga bisa atau 1k nah ini yang kita gunakan hanya kaki dua kaki satu itu kita pasang di dioda jener seperti ini kemudian kaki yang satunya ya seperti ini kan ini yang kita gunakan hanya dua kemudian yang kaki satunya itu kita masukkan di bekas kaki jener ya Nah seperti ini kita masukkan disini setelah itu kita sambung ya untuk penyambungannya ini usahakan yang tidak terjadi konslet ya karena ini rawan teman-teman ya bagian ini jika lepas maka tegangnya akan meloncat di tr ya Nah seperti ini teman-teman jadi intinya dioda jener itu kita ganti dengan 3 volt kemudian kita seri menggunakan potensio 50k atau 10k untuk elfo nya kalian bisa menggunakan sama untuk barangnya nah mikronya sama kemudian volnya kita naikkan sedikit ya ini menggunakan 16 volt yang awalnya tadi 10 volt jadi kita naikkan menjadi 16 volt ya lebih bagus menggunakan 25 volt tapi untuk kecasinya tidak muat ya jadi saya menggunakan 16 volt saja seperti ini kita sambung dulu nah seperti ini saja teman-teman ya untuk pemula silahkan disimak ya untuk yang punya cas yang persis seperti ini silahkan dicoba jika tidak berhasil silahkan ditulis komentar teman-teman ya terus komentar oke selanjutnya kita pasang ya kita pasang eh seperti ini nah untuk meletakkan bagian potensiunya itu kita bakar-bakar lem nah kita tambahkan disini saja ini terserah mau diletakkan dimana kalau di dalam nggak muat ya takutnya bisa terjadi kongselet ya nah seperti ini kita tahu di luar saja di seperti ini oke selanjutnya kita siap coba teman-teman ya siap coba kita tinggal masukkan disini ya kita masukkan di sini dan kita cek dulu apakah nyetrum nah untuk cas seperti ini tidak nyetrum teman-teman ya tidak nyetrum untuk outnya out 5 voltnya tidak nyetrum dan kita cek dulu ya ini berapa volt nah jika kita ingin menggunakan tegangan yang lebih kecil atau besar kita tinggal putar-putar bagian disini ya ini bisa nampol eh pokoknya semakin besar voltasenya maka ambarnya juga semakin menurun ya karena ini juga chargernya atau ada terus juga cat ke adaptor abal-abal ya jadi semakin oh tinggi voltasenya semakin kecil arusnya Oke sekian dari saya trito semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa kasih dukungannya like comment dan subscribe abone ol Terima kasih. Terima kasih.